Peristiwa 3 Oktober 1945 merupakan salah satu sejarah lokal bertema revolusi nasional yang terjadi di daerah kota Pekalongan. Peristiwa tersebut menjadi bukti perjuangan masyarakat kota Pekalongan dalam melawan penjajahan Jepang. Banyak para pejuang-pahlawan yang berasal dari kota Pekalongan gugur dalam peristiwa sejarah tersebut. Oleh karena itu, sebagai wujud perhatian dan apresiasi atas semangat juang dan jasa para pahlawan terdahulu, pemerintah kota Pekalongan menyantuni berupa pemberian tali asih kepada para ahli waris atau keluarga pejuang yang gugur dalam pertempuran 3 Oktober 1945 di kota Pekalongan, yang dikemas dalam kegiatan tasyakuran dan doa bersama dan bertambah di kawasan gedung ekskarisidenan Pekalongan, Jalan Pemuda, Kota Pekalongan. Pemberian tali asih itu secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Awzan Arselan Junaid, didampingi wakil Wali Kota Pekalongan, Haji Salahuddin, Kapolores Pekalongan Kota, AKBP Wahyu Rohadi, dan Dim 07-10 Pekalongan Letkol Infantri Rizki Aditya, dan jajaran Verkopimda lainnya serta Kepala Dinas terkait dan masyarakat. Usai menyerahkan, Wawalkot Salahuddin menjelaskan bahwa dalam peristiwa 3 Oktober 1945 silam, bisa dipetik pelajaran bahwa di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, namun semangat juang yang dikobarkan para pahlawan terdahulu begitu tinggi untuk melawan dan mengusir penjajahan. Menurutnya, santunan maupun tali asih kepada para hali waris, pejuang terus dibodayakan sebagai salah satu ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah oleh para pahlawan yang telah gugur agar senantiasa dilanjutkan oleh para generasi penerus untuk mewarisi semangat juang mereka. Kita tetap membudayakan pada saat memenuhi begitu ya, sekitar kita mau ada sesuatu yang dapurkan kepada para hali warisnya, dan baginya sebagai salah satu rasa syukur dari pemerintah, dari perwakilan masyarakat kepada para generasi penerusnya. Sementara itu, Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan Yos Roshidi menyebutkan bahwa ada 18 orang ahli waris pejuang pertempuran 3 Oktober 1945 silam yang disantuni pada malam ini. Mereka diberikan tali asih berupa uang tunai senilai 2 juta rupiah dan paket sembako dari pemerintah Kota Pekalongan. Saya Frobani, Patik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.